Halo semuanya, dalam video ini, kita akan melihat bagian 2 dari video tentang peran dan tanggung jawab digital copywriter. Mari kita mulai dengan videonya. Peran dan tanggung jawab, Anda akan mengelola beberapa proyek sekaligus yang membuat pekerjaan menjadi menarik tetapi dapat membuat stres pada waktu sibuk. Anda harus menyesuaikan gaya penulisan Anda agar sesuai dengan audiens klien. Anda dapat menulis dengan nada dan suara yang profesional dan korporat untuk beberapa proyek, tetapi lebih informal untuk proyek lainnya. Dalam semua kasus, Anda perlu melakukan riset untuk memastikan bahwa apa yang Anda tulis akurat dan menyampaikan pesan klien sejelas mungkin. Tulisan Anda akan tunduk pada pengeditan dan umpan balik baik dari klien maupun anggota tim Anda. Anda harus mampu menangani kritik dan menerima revisi. Anda sebagian besar akan berbasis kantor, tetapi pertemuan tatap muka klien biasanya akan berlangsung di kantor mereka atau di tempat yang mereka pilih. Anda juga dapat pergi ke acara networking, konferensi, dan upacara penghargaan. Kualifikasi bidang kerja ini terbuka untuk semua lulusan. Kualifikasi khusus untuk menyalin atau menulis konten biasanya tidak diperlukan karena lebih penting untuk memiliki keterampilan yang dapat dibuktikan melalui portofolio atau menjalankan blog Anda sendiri. Memiliki kualifikasi dalam pemasaran, jurnalisme, atau penulisan kreatif dapat membantu, tetapi tidak perlu. Gelar, seperti sejarah atau bahasa Inggris, akan menunjukkan bahwa Anda memiliki keterampilan untuk membuat kasus dengan kata-kata secara efektif. Jika Anda memiliki spesialisasi lain, ini dapat membantu Anda menulis untuk industri teknis, ilmiah, keuangan, atau spesialis lainnya. Kemampuan menulis yang sangat baik, termasuk kemampuan untuk menulis dalam gaya yang berbeda dan ke arah orang lain. Penelitian yang baik dan keterampilan analitis untuk mendapatkan pemahaman yang akurat tentang subjek yang dimaksud. Kemampuan organisasi untuk mengelola banyak proyek, seringkali dengan tenggat waktu yang ketat. Pendekatan kreatif, baik dalam memunculkan ide untuk proyek baru maupun untuk menyampaikan pesan secara inovatif. Kemampuan untuk bekerja secara mandiri dan fleksibel. Saya sangat berharap bahwa saya telah memberi Anda informasi lengkap tentang Digital Copy Reader. Jika Anda merasa informasi ini bermanfaat, jangan lupa untuk membagikannya. Ajukan pertanyaan dan pertanyaan Anda di kotak komentar di bawah ini. Like video ini dan share ke teman-teman kalian. Like video ini dan share ke teman-teman kalian.